Surat suara untuk pembelu 2019 mendatang baik untuk calon presiden maupun calon anggota legislatif saat ini dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara oleh KPU Sorolangun. Dari hasil sementara, KPU sudah menemukan 3.431 surat suara yang dalam keadaan rusak. Surat suara yang dinyatakan rusak karena ada beberapa faktor seperti adanya tinta hitam yang diduga bekas percetakan. Kertas di bagian kolom nama dan partai berkebut serta ada lagi warna di beberapa partai yang ditemukan tidak jelas atau tidak pas dari warna aslinya sehingga hal tersebut dianggap tidak layak jika digunakan. Ketua KPU Sorolangun Fahri menargetkan proses penyortiran dan pelipatan surat suara akan selesai pada tanggal 20 Maret mendatang dan setelah itu surat suara yang rusak akan dikembalikan ke KPU Pusat untuk dilakukan pergantian. 3.000an lebih berat suara yang kita layak dipakai. Artinya nanti kita langsung klaim atau memang nunggu semuanya sudah dilipat, total semua nanti baru kita... Iya, kita total lupa. Kita kejar nanti, Pak? Berapa? Kapan target kita selesai? Kita target kita tanggal 20 Maret. 20 Maret? Berapa?